Pemilih sebaiknya pada saat di TPS Kita harus melakukan pemeriksaan terhadap suara-suara Untuk mengetahui apakah suara-suara itu mengalami kerusakan atau tidak Nah, atau kita berhati-hati, siapa tahu sudah dicoblok segala macam, ya begitulah Jadi kita harus memastikan agar pemilu yang kita jalani benar-benar merupakan pemilu yang bersih Dan KPPS pun sebaiknya menjelaskan soal surat-suara ini kepada pemilih Jadi sekali lagi pemilih saat datang atau mengambil surat-suara Sebaiknya memeriksa seluruh surat-suara Akhirnya surat-suara itu adalah surat-suara yang memang layak untuk dilakukan pencoblosan kepada yang akan dicoblos Nah, jadi penjelasan dari KPPS bagaimana cara menusuk di daerah mana yang akan dusuk Walaupun kita sudah sering mengikuti pemilu tetap harus dilakukan agar suara pemilih dapat dinyatakan sah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Sahabat seluruh 10, hari ini KPU Ketapang melakukan simulasi pemungutan Penghitungan suara dan pengenalan satu sistem sireka Nah, saya bersama Pak Heriadi, asisten sekda yang mewakili Bupati Ketapang Menghadiri acara ini, Ketua KPU Kabupaten Ketapang, Abdul Hakim dan Pak Matalib Ke Pak Heriadi Pak Heriadi, pada sireka ini kita ketahui Ketapang ini kan punya problem blank spot yang cukup kuat Nah, mungkin kesiapan Pemda untuk membantu KPU seperti apa ini? Baik, terima kasih Berkaitan dengan sireka ini Ini sebuah teknologi yang harus kita perhatikan Sebelumnya juga sudah diperhatikan tapi belum dimaksimalkan Pemilu 24 yang akan datang Kehadiran sireka itu semakin ditingkatkan ke pemerintah Itu juga pemerintah daerah akan terus mendukung Agar pemanfaatan sireka dalam pemilu 24 yang akan datang Ini semakin maksimal dan lancar Kita di pemerintah daerah sudah ada perangkat daerah yang tersebut untuk penahami Digitalisasi dan digital-net dari krim-krim dan kebatangan Terus membantu masyarakat termasuk juga di Pemilu Agar sistem-sistem yang ada di Pemilu Dan dapat terlaksana dengan teman Termasuk juga melakukan koordinasi dan pembinaan ke desa-desa Ini Peminto telah melaksanakan tugasnya sangat baik Bagaimana di desa-desa juga melakukan pembinaan dan edukasi Pak dapat tidak dipastikan pada saat tanggal 14 nanti internet di kedapang ini lancar? Ini tentunya memerlukan koordinasi lintas disansi ya Karena di kita selain Peminto juga ada telepon Yang ini juga harus di ajak kerjasama bersendiri dengan baik Agar betul-betul tanggal 14 nanti itu sistem internet di kedapang lancar Berarti akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas ini lagi Pak? Ya kalau memang itu diperlukan kita akan melakukan itu untuk melakukan pelancaran Oke Pak Erladi, makasih Pak Erladi Pak Abdul Hakim, si rekap ini sebenarnya seperti apa sih? Si rekap itu sudah beberapa kali disampaikan bahwa si rekap adalah alat bantu Alat bantu Sekali lagi alat bantu dalam proses pengungutan dan suara Pengungutan dan penghubungan suara Ada, kalau tadi disampaikan terima kasih banyak Atas bantuan dan diterima serta support dari pemerintah data terkait signal Pada asalnya si rekap itu ada dua kategori ya Ada kategori si rekap online dan si rekap offline Jadi kalau tidak ada sinyal sama sekali Kalau si rekap itu terjalan Tidak terkirim Masih tersimpan di mobile Tapi nanti ketika sudah bergesa dan menemukan sinyal Maka otomatis terkirim Itu server si rekap Oh, sudah Dan tidak pasti memang harus ada sinyal Karena kita tahu juga Keterbatasan objek kita Beberapa titik memang masih blank spot Belum ada sinyal Yang diperkirakan jumlah blank spot di kita Beberapa? Ada ratusnya lebih kali Kayaknya ya Bang, kalau masyarakat mau masuk ke dalam sistem seri rekap ini Seperti apa sih? Bisa nggak? Seri rekap ini diakses hanya oleh KPPS KPPS Namun hasil dari seri rekap itu bisa dibentuk PDM Kemudian saksipun itu layaknya mendapat salinan CHC itu Kalaupun memang tidak bisa di copy Kan kita memang di masing-masing KPS Diupayakan dan dioptimalkan Adanya mesin fotocopy untuk digandakan CHCnya Supaya meringankan beban kerja kawan-kawan KPPS Namun Kalau pabrik umum untuk dapat secepatnya tahu hasil pemilu ini seperti apa? Masuk kemana mereka bisa mengakses? Kalau di KPU sampai saat ini belum ada lembaga Lembaga Quick Phone Ya Seri rekap ini alat bantuk pada proses akhir penghitungan suara-suara Hmm Jadi Beda dengan lembaga-lembaga survei untuk mengusung cepat Oh ya ya Ini pemahaman kawan-kawan dan pemahaman masyarakat Bahwa seri rekap ini bukan Quick Phone Tetapi aplikasi untuk membantu proses penghitungan suara Jadi Hasilnya tetap setelah pengumun resmi begitu Oke Bang terima kasih atas kesempatan bintang-bintangnya Yasmin Omar untuk Soros 10 Jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan Terima kasih.